FIRE! USS Missouri BB-63 USS Missouri BB-63 USS Missouri BB-63 USS USS Missouri BB-63 USS Missouri BB-63 dan menjadi kapal ketiga Angkatan Laut Amerika yang menggunakan nama Missouri. Kapal ini sangat populer pada zamannya, bahkan hingga sekarang masih terbukti kepopulerannya dengan menjadi pusat cerita dalam berbagai film terkenal, seperti Undersaid yang dibintangi oleh aktor Steven Seagal. Kapal ini juga menjadi bintang utama dalam film Battleship pada tahun 2012 lalu dan sukses dengan merauk keuntungan sebesar 303 miliar USD. USS Missouri juga menjadi saksi dari penutupan Perang Dunia Kedua, karena kapal perang ini menjadi tuan rumah dalam penyerahan Jepang pada tanggal 25 September 1945. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2Rifal. Dibangun pada pertengahan Perang Dunia Kedua di Brooklyn, Navy Yard, USS Missouri adalah yang termuda dari saudaranya, yaitu USS Iowa BB-61, USS New Jersey BB-63, dan USS Wisconsin BB-64. Seperti saudaranya, ia dirancang untuk menjadi kapal perang yang cepat, mampu menyeimbangkan daya tembak dan armor tanpa mengorbankan kecepatan. Dengan kecepatan mencapai lebih dari 30 knot, memberikannya peningkatan yang signifikan dibandingkan kelas kapal perang sebelumnya, yaitu kelas South Dakota, yang memiliki kecepatan 27 knot dan lebih cepat daripada kapal perang Jepang saat itu. USS Missouri juga merupakan kapal angkatan laut Amerika ketiga yang dinamai dengan nama yang sama. Missouri pertama adalah fregat yang dibangun di New York Navy Yard selama Age of Sail pada tahun 1841. Kapal ini dilengkapi dengan 2 meriam 245 mm dan 8 meriam 203 mm. Meskipun, ia ditenagai oleh mesin uap, namun jika tenaga uap tidak digunakan, fregat ini dilengkapi dengan 3 tiang dan layar kanvas seluas 5.700 meter persegi. Ia adalah salah satu dari kapal perang pertama yang menyeberangi samudera Atlantik dengan tenaga uap saja. Sayangnya, segera setelah melintasi samudera Atlantik, kepakaran terjadi di ruang mesin Missouri dan hilang di dasar pelabuhan Gibraltar pada Agustus 1843. Kapal yang kedua adalah USS Missouri BB-11 yang dibangun dan diluncurkan di Newport News, Virginia pada tanggal 28 Desember 1901. Kapal ini adalah kapal perang kelas main yang dilengkapi dengan 4 meriam 304 mm dan 16 meriam 152 mm. Pada tahun 1907, ia mengelilingi dunia dengan menempuh perjalanan sejauh 74.000 km. Ia juga ikut berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian, kapal ini dinonaktifkan pada tahun 1919. Dan yang ketiga, tentu adalah USS Missouri atau BB-63 yang dibangun pada tahun 1941. Kapal ini telah melayani Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, Perang Korea dan Perang Teluk dalam 51 tahun karirnya. Diluncurkan dari galangan kapal Angkatan Laut di Brooklyn pada tahun 1944, USS Missouri memasuki Lautan Pasifik pada awal tahun 1945. Ia berpartisipasi dalam invasi Iwo Jima dan Okinawa dan bergabung dalam serangan udara untuk pembaman pantai di Jepang. Yang paling terkenal adalah kapal perang ini menjadi tuan rumah upacara penyerahan Jepang pada tanggal 20 September 1945. Dengan memiliki panjang keseluruhan mencapai 270,4 meter, lebar 33 meter, dan draft 10,6 meter, kapal ini memiliki bobot mencapai 48.000 ton dan diawaki oleh 134 perwira dan 1.800 prajurit. Dengan dibekali dengan 8 mesin uap yang menyuplai daya ke 4 turbin buatan General Electric, mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 212.000 horsepower. Tenaga tersebut disalurkan ke 2 baling-baling berukuran 5,4 meter dan 2 buah baling-baling berukuran 5,6 meter, yang membuat kapal ini sanggup melaju hingga kecepatan maksimum lebih dari 30 knot. Dengan kapasitas bahan bakar sebesar 2,5 juta kolon, USS Missouri sanggup berlayar hingga 28.000 km pada kecepatan 15 knot. Sedangkan armor utama pada lambung kapal ini memiliki ketebalan antara 152 hingga 307 mm, sedangkan ketebalan di bagian turutnya antara 182 mm hingga 500 mm. USS Missouri dipersenjatai dengan 9 meriam utama Mark 7 kaliber 406 mm dengan jarak jangkauan tembakan sejauh 37 km. Meriam ini dibagi dalam 3 turut, 2 di depan dan 1 di puritan. Selain itu, terdapat 20 meriam sekunder Mark 12 kaliber 127 mm dengan jarak tembak 14 km, serta 80 meriam anti-pesawat 40 mm dan 49 meriam 20 mm. Secara panjang USS Missouri dimulai pada tanggal 6 Januari 1941 di Brooklyn Navy Yard. Ia kemudian diluncurkan pada tanggal 29 Januari 1944 dan secara resmi ditugaskan pada tanggal 11 Juni di tahun yang sama. Dari sana, ia melanjutkan pengujian Secdon Cruise di mana kapal dan krunya menguji batas mereka. Dalam tugasnya, USS Missouri memberikan pertahanan anti-pesawat untuk kapal Indo yang melakukan serangan terhadap Tokyo pada tanggal 16 Februari 1945. Tiga hari kemudian, ia ikut mendukung invasi di Iwo Jima dan pada tanggal 24 Maret, ia bergabung dengan USS New Jersey dan USS Wisconsin untuk pengepuman pantai Okinawa dan membombardir pantai Okinawa untuk invasi yang dimulai pada tanggal 1 April 1945. Setelah kehancuran dua kota penting yang ada di Jepang, pada tanggal 2 September 1945, Kaisar Jepang akhirnya memilih menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. USS Missouri lantas dipilih untuk menjadi tuan rumah upacara penyerahan. Saat itu, Panglima Tertinggi MacArthur menandatangani deklarasi tersebut atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah perang usai, USS Missouri kembali ke Pasifik untuk dikerahkan dalam Perang Korea, mulai September 1950 hingga Maret 1951. Dan kemudian, ia ditugaskan kembali mulai September 1952 hingga Maret 1953. Sepanjang perang, ia memberikan perlindungan anti-pesawat untuk kapal Indo-Amerika sekaligus ikut membombardir garis pantai Korea. Setelah sempat dinonaktifkan pada tahun 1955, kemudian kapal ini menemukan kehidupan barunya. Pada tahun 1984 hingga 1986, ia diaktifkan kembali dan melakukan modernisasi. Dalam program modernisasi ini, Missouri melepaskan persenjataan usangnya seperti meriam anti-pesawat 20mm dan 40mm, serta 4 dari 10 meriam 127mm miliknya. Persenjataan tersebut digantikan dengan 4 peluncur kuat sel MK-141 untuk 16 rudal anti-kapal RGM-84 Harpoon dan 8 launcher MK-143 untuk 32 rudal jelajah BGM-109 Temahok, serta penambahan CIWS Palance. Modernisasi ini juga termasuk peningkatan radar dan sistem pengendalian tembakan untuk senjata dan misilnya. Di tahun berikutnya, kapal ini melakukan perjalanan ke Teluk Persia untuk membantu dalam Operation Ernestville, di mana ia mengawal kapal tanker minyak Kuwait kembali melalui Selat Hormuz. Setelah beberapa tugas rutin, USS Missouri kembali ke Timur Tengah pada Januari 1991 dan berperan aktif dalam Operasi Badai Gurun. Dengan berakhirnya perang dingin dan berakhir pula ancaman yang ditimbulkan oleh Soviet, USS Missouri lantas dinonaktifkan pada tahun 1992 untuk kedua kalinya dan menutup debut terakhir sebagai Battleship. Setelah itu, Battleship Missouri Memorial dibuka untuk umum sejak tahun 1999. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami, salam M2 Rifle.